Setelah itu, tiba-tiba itu ada orang yang ngetuk pintu, gitu. Setelah dibuka, orang itu masuk. Terus, gak bicara apa, gak gimana. Terus dia itu orang itu ngasih antrop warna coklat. Ditaruh di meja. Setelah itu orangnya langsung keluar, pulang. Kalau deng, loh kemana orangnya? Saya panggil-panggil udah gak ada. Loh, anu, orang-orang katanya loh kok hilang langsung. Saya cari-cari gak ada. Setelah itu, saya buka uang itu. Eh, amplop nih pun, geng. Saya buka yang orang coklat. Ternyata isinya itu uang, kan. Deng, banyak banget. Setelah saya hitung itu 48 juta. Sobat SBDC Kangodeng. Pada kesempatan kali ini, kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Bu Siti. Bu Siti akan berkisah di mana Bu Siti pernah melakukan ritual pesukian di Gunung Kemukus. Mari kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu awal ceritanya tahun berapa? Dan di mana Bu? Gini loh Kangodeng. Awal ceritanya nih, Bu. Tahun 2009. Saya itu asli orang Kalimantan. Suami saya itu orang Kalimantan juga. Saya punya usaha di sana. Semuanya pokoknya. Terus akhirnya bangkrut. Bersih total. Terus dijual semua asetnya. Pindah ke Bali. Eh, ke Banyuangi. Maaf. Ke Banyuangi. Karena adik Banyuangi ini murah. Karena adik Kalimantan semuanya itu bangkrut. Pokoknya habis-habisan. Tanah dijual. Sepada dijual. Pokoknya semuanya sudah habis-habisan. Terpuru pokoknya. Akhirnya kami punya inisiatif sama suami. Untuk pulang ke Banyuangi lagi. Beli di daerah Banyuangi. Karena murah. Awalnya saya sama suami pulangnya ke Banyuangi. Saya punya anak satu. Setelah itu lama-kelamaan sekitar 6 bulanan mungkin. Karena adik sini, adik Banyuangi ini tuh. Pekerjaan sulit. Terus usaha saya tuh gak berjalan. Gagal-gagal terus. Terus usaha apa, Bu? Di Banyuangi? Di Banyuangi ini tuh usaha salon. Setelah salon. Jual makanan goreng-gorengannya ke lemas. Juga gak ada hasil. Tetap aja semakin terpuruk gitu loh. Hutang semakin banyak. Semakin menumpuk pokoknya hutangnya. Terus ekonomi itu semakin sulit gitu loh. Sampai saya tuh bingung. Mau usaha apa? Usaha ini gagal. Usaha itu gagal. Pokoknya semuanya sebuah gagal gitu loh. Setelah itu, suami itu bilang ke saya. Mau berangkat lagi ke Kalimantan. Mau kerja adik sana. Saya restu dia. Dia berangkat. Setelah dia berangkat, saya hidup sama anak saya berdua adik. Benyangi. Dia kesalahan saya. Pertama awalnya dibuka salon. Sambil sebelah hangatan itu. Jual-jual emi, gorengan, apa gitu loh pokoknya. Tapi gak ada hasil. Terus saya tuh. Namanya hutang itu semakin menumpuk. Yang inilah, yang itulah. Semakin menumpuk pokoknya. Semakin banyak hutangnya. Terus saya bilang ke suami. Suami selalu ngirim setiap bulan. Tapi gak cukup. Karena tanggungan sudah terlalu banyak. Tanggungan saya tuh terlalu banyak. Pokoknya sudah. Terus ada mungkin simpanan-simpanan saya. Tabungan-tabungan saya masih ada di Kalimantan. Dulu. Itu juga gak ada. Habis sudah bersih. Terus saya tuh sering bercerita gitu. Pada tetangga-tetangga gitu loh. Sering berkesalah gitu loh. Terus ada tetangga saya nih. Orangnya baik sekali. Saya tuh sering curhat sama dia. Juga sama istrinya. Juga sama Pak Sugengnya nih ku. Setelah itu Pak Sugeng nih ku. Anu ngasih inisiatif pada saya gini. Genial expositif. Sambahan itu. Ikut saya aja gitu. Kemana pak gitu. Pesugian gitu. Saya kaget loh. Kok Pesugian? Enggak pak. Saya tuh pernah melakukan kayak gitu sama suami saya sewaktu di Kalimantan. Ternyata gak ada hasil gitu. Terus tapi Pak Sugeng itu selalu meyakinkan saya gitu loh. Terus saya tuh diyakinin sama dia. Diceritain gini, 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 gini. Enggak pak. Saya takut sama tumbalnya saya gitu. Ternyata katanya Pak Sugeng itu. Pesugian di Gunung Kemukos gak ada tumbal. Gitu katanya. Terus saya tuh pertama awalnya gak mau. Terus Pak Sugeng terus mengajak saya gitu loh. Daripada semakin parah. Terus saya tuh juga pusing. Mana anak saya sekolah masih SD. Kelas 4. Terus. Keuangan itu gak ada yang masuk. Sedangkan suami saya di Kalimantan kerjaannya sudah polet. Gak ada kiriman gitu. Sampai terlambat-terlambat gitu loh. Setelah itu. Setelah itu. Mikir gitu loh. Setiap malam gitu loh. Omongan Pak Sugeng itu tadi Pak Uday. Terus. Setelah itu kok. Mikir. Ah. Dicoba-coba aja. Tapi saya kadang-kadang juga takut gitu loh. Ternyata setelah di PQPK tuh gak ada tumbalnya gitu loh. Terus. Pak Sugeng itu selalu ngajakin saya terus. Akhirnya saya tuh mau gitu loh. Pak Sugeng itu ngajakin kesana. Punya rencana udah direncanakan. Sebelumnya ini tuh saya dikenalkan sama Pak Haji Soleh. Ayo kamu ikut ke rumahnya Pak Haji Soleh yuk gitu. Akhirnya saya ikut Pak Sugeng itu dikenalkan sama temannya yang namanya Pak Haji Soleh. Ternyata setelah nyampe sana rumahnya tuh besar banget. Agarnya besar. Terus ano apa itu. Mobilnya tuh banyak. Sebenarnya banyak usahanya. Usahanya juga lancar. Terus Pak Haji Soleh tuh juga menerangkan pada saya. Saya dulu kesana juga mbak gitu. Diakinilah saya tuh sama Pak Sugeng sama Pak Haji Soleh. Akhirnya saya juga ikut tertarik gitu loh. Saya tuh mikir mana ekonomi sudah kayak gini sulit. Sudah terpuruk. Suami gak ngirim. Kerjanya kolet disana. Akhirnya saya ah ya ah. Coba-coba aja saya gitu. Akhirnya Pak Sugeng ini punya rencana. Berangkatnya dari Bainuang itu ke Gunung Komukis itu. Hari Rabu. Rencananya kalau di ritual disana. Jumat pun katanya. Akhirnya saya berangkat kesana hari Rabu. Tapi berangkatnya saya gak bersamaan. Karena Pak Sugeng itu punya istri, punya anak. Saya punya suami dan punya anak juga gitu. Tapi ketemuannya di sana. Setelah ketemuan di sana. Saya masuk ke juru kuncinya. Terus juru kuncinya itu menerankan. Gini-gini ritualnya. Pokoknya gini-gini semuanya. Terus saya itu. Mau kesulgihan di sana ini tuh gak ada tumbal. Cuman berhubungan. Berhubungan Bapak sama orang yang selain suaminya gitu. Saya diseru milih. Setelah itu. Saya itu kan awalnya sama Pak Sugeng. Sedangkan Pak Sugeng itu orangnya. Orangnya ini tuh ganteng, tinggi, putih, kulinya bersih gitu loh. Jadi saya juga tertarik sama orangnya gitu. Pak Sugengnya juga gitu loh. Setelah itu saya milih sama Pak Sugeng. Setelah itu terus ritual-ritual apa. Kurang tahu saya sama juru kuncinya. Terus saya itu dimandiin. Setelah dimandiin itu Pak Ode. Setelah bersih semuanya. Selesai. Saya itu dikasih kain kafan warna putih. Terus Pak Sugengnya dikasih minyak gitu. Katanya persyaratannya itu waktu. Berhubungan intim. Kain putihnya itu untuk. Apa itu? Untuk alas. Untuk alas tidur. Sedangkan minyaknya ini tuh untuk. Ditaruh di sini. Di pusat sama kemaluan. Setelah itu katanya. Dikasih ritual sama sana itu. Membaca baru. Pusaman gitu. Setelah saya dikasih itu. Saya itu terus diajak ziaro ke makam. Dewi Ondrawulan. Di sana berziaro terus ritual-ritual. Saya makmu mana di belakang juru kuncinya. Setelah selesai naik lagi ke makam pangeran samudera. Di sana juga ritual juga juru kuncinya. Saya coba ikut di belakang aja. Setelah selesai saya juru kuncinya. Nunggu ngambil sesuatu dari makam niku. Orangnya putih gitu loh. Setelah itu dikasihkan ke Pak Sugeng. Saya lihat itu bunga kantil gitu. Kantil putih gitu loh. Setelah itu diterangkan sama juru kuncinya. Ini perseratannya. Nanti kalau sudah berhubungan intim. Gitu. Katanya gini. Sebelum. Oh gini aja lah. Saya itu diarahkan ke penginapannya. Setelah sampai di penginapannya. Saya sudah masuk sama Pak Sugeng ya. Terus. Saya itu mau melakukan itu. Mau melakukan ritual gitu. Terus. Kain putihnya niku. Yang dibikin alas. Gitu terus. Pak Sugengnya niku ambil minyaknya. Ditaruh di sini. Di pusar. Terdik kemaluan. Sama dengan saya. Setelah itu. Baca mantra bersama. Waktu itu Kang Oden. Saya itu dikasih mantra. Ditulis sama juru kuncinya. Kurang lebih gini bacaannya. Pangeran Samudera. Dari Ontrawulan. Saya melakukan ritual ini. Karena semata untuk menjual kenikmatan saya. Saya minta harta. Tujuh lapis tujuh bumi. Gitu. Tapi saya bacanya bersama-sama Pak Sugeng. Setelah itu. Tiba-tiba tuh. Angin itu besar. Datang. Bus-bus-bus-bus gitu. Sampai saya tuh takut. Kayak ada badai gitu. Pokoknya serem gitu. Ngeri saya. Sampai penting. Setelah itu. Setelah. Anginnya habis. Saya terus melakukan. Ritual sama Pak Sugeng. Hubungan intim gitu. Setelah itu. Dia merasakan nikmat gitu. Kayak suami istri gitu. Terus setelah selesai. Gak boleh pakai air. Harus pakai tisu. Diambilnya sama tisu. Air maninya dari Pak Sugeng. Setelah itu. Bunga kantil yang ada di. Yang dikasih tadi. Sama jerukuncinya. Dikasih. Dek. Tisu. Terus. Dikasih minyaknya itu juga. Terus. Dibungkus. Disuruh bawa pulang. Gitu. Setelah selesai semua. Sudah malam gitu. Gak mau pagi agaknya. Saya langsung ke jerukuncinya. Terus jerukuncinya. Dan bilang. Ini bawa pulang dulu. Terus Kak Samrean ini. Melakukan ini sebanyak tujuh kali. Terus jangan lupa. Jumaat pun bulan datang. Bulan depan. Bulan datang. Harus melakukan ritual seperti ini lagi. Seterusnya gitu. Terus. Setelah itu. Kami itu. Seterusnya melakukan kayak gitu. Akhirnya. Jumaat pun kedua. Gak mau deh. Jumaat pun kedua. Saya terus melakukan lagi. Seperti itu juga. Ya melakukan tidur. Terus ritual lagi ke. Jiaroh lagi. Terus ke pangeran sandera. Lalu seterusnya. Seperti dari awal. Terus melakukan lagi. Hubungan itu lagi. Ya seperti suami istri. Melakukan. Kayak nikmat gitu loh. Terus. Setelah itu. Ya sama. Hasilnya ditaruh lagi gitu deh. Tisu lagi. Terus dikasih. Bunga kantil itu lagi. Dibawa pulang lagi. Selama. Terus berlanjut nih konggih. Singkat cerita. Sampai kedua. Ketiga. Keempat. Keempat. Mau kelima nikih konggih. Saya tuh betul-betul gak punya uang. Yang mau berangkat. Bapak Sugengnya gak punya uang. Saya juga gak punya uang. Sampai pusing. Bingung. Gimana ini. Karena waktu itu. Sampai keempat kali ini tuh gak ada hasil. Gak ada perkembangan. Usaha saya gak ada kemajuan. Jualan saya gak ada kemajuan. Pokoknya gak ada hasil. Gak ada apa-apa. Sampai saya tuh. Bingung deh. Kok gak ada hasil. Terus Pak Sugengnya itu tetap aja ngajak. Yang kelima kalinya nih. Terus saya bilang gini. Gak usah sudah. Kok gak ada hasil. Sampai jam. Sampai kelima ini kok gak ada hasil gitu. Pak Sugengnya juga. Tapi katanya Pak Sugeng itu tetap meyakinkan. Karena katanya Pak Sugeng gini. Biar dah nanti mau cari pinjaman uang dulu gitu. Saya tetap gak mau. Karena kayaknya sih. Saya juga mikir. Saya punya anak di rumah. Terus saya punya suami. Pak Sugeng juga punya anak. Juga punya istri gitu. Terus saya tuh rasanya sudah putus asa. Sudah saya diem aja. Setelah itu saya duduk-duduk di seram di rumah ini. Di ruang tamu. Pak Hadeng. Terus tiba-tiba itu. Saya kan duduk merenung gitu. Udah gak mau berangkat dah. Karena gak punya uang sama sekali udah. Mau pinjam kemana saya sudah malu. Karena saya utang sudah menumpuk. Pak Sugengnya juga. Mau pinjam kemana malu. Karena sudah tungguan udah. Udah terburuk banget. Mau dijual gak ada apa yang mau dijual. Setelah itu. Tiba-tiba itu ada orang yang ngetuk pintu. Gitu. Setelah dibuka. Orang itu masuk. Terus. Gak bicara apa. Gak gimana. Terus dia itu orang itu. Ngasih amplop. Warna coklat. Ditaruh di meja. Setelah itu orangnya langsung keluar. Pulang. Pak Hadeng. Loh. Kemana orangnya? Saya panggil-panggil udah gak ada. Loh. Anu. Orang-orang. Katanya lho. Kok hilang langsung. Saya cari-cari gak ada. Setelah itu. Saya buka uang itu. Eh. Amplop nih pun. Saya buka. Yang warna coklat. Ternyata isinya itu. Uang. Kamu deh. Banyak banget. Setelah saya hitung. Itu 48 juta. Terus. Saya panggil-panggil orangnya itu. Sudah gak ada. Itu siapa? Gitu loh. Saya sih. Seneng. Tapi juga takut gitu. Karena itu uang. Tanpa orang yang dikenal. Terus takutnya ada apa-apa di belakang gitu. Terus. Saya bingung gitu loh. Tapi seneng juga gitu. Aneh. Pokoknya aneh. Aneh. Betul-betul aneh. Setelah itu. Saya tanya sama Pak Suku. Ceritanya Pak Suku juga sama. Dapat uang sebesar 48 juta juga. Gitu loh. Paginya gitu. Setelah itu ya. Ya kita sepakat lagi. Berangkat lagi ke. Gunung kemukus nikup. Pak Odeng gitu loh. Setelah saya berangkat sama Pak Suku nikup. Karena sudah ada uang nikup. Sesampainya juru kunci. Saya cerita sama juru kuncinya. Gini-gini dari awal. Karena banyak uang. Terus tiba-tiba ada tamu. Orang gak dikenal. Terus ngasih ini. Gitu. Terus arahnya. Saya kan punya rezeki. Banyak itu sudah bagi saya. Itu Pak Odeng. 48 juta. Setelah itu. Juru kuncinya ini aku bilang. Saya mau ngasih ke juru kuncinya. 10 juta lah. Gitu. Karena saya mungkin ya. Mungkin dari. Hasil yang kemarin-kemarinnya. Mungkin deh. Suatu keajaiban gitu. Setelah itu. Juru kuncinya bilang. Gak usah sudah. Aku gak mau. Itu udah. Rezeki kamu. Juru kuncinya itu gak mau dibayar. Itu ambil kamu gitu. Terus. Ya terus. Saya tuh. Melakukan lagi ritualnya. Sama. Pak Subung itu. Setelah itu. Kang Odeng. Saya melakukan ritual yang kelima. Saya langsung pulang ke Banyuangi. Besok pakinya gitu. Ternyata Kang Odeng. Usaha saya itu. Semakin lancar. Terus. Apa itu. Salon saya itu rame. Buka pagi sampai malam. Sampai nolak-nolak. Biasanya omsetnya cuma 1 juta. Kadang 500. 2 juta. Itu sampai 7-8 juta. Satu hari. Sampai malam gitu loh. Sampai saya itu nolak-nolak. Usaha saya semakin lancar. Pokoknya. Yang senek-senek. Yang goreng-goreng. Yang usaha saya yang kecil-kecil gitu. Semuanya semakin lancar. Saya. Semakin bertambah anak buah gitu loh. Terus. Usahanya semakin lancar. Pokoknya. Suatu keajaban gitu loh. Eh disulap gitu loh. Semuanya lancar. Serba lancar pokoknya. Terus. Kebalikannya. Pak Sugengnya nih ku. Usahanya gak lancar. Usahanya Pak Sugeng nih ku. Usaha apa selalu gagal. Usaha apapun selalu gagal. Terus. Punya saya enggak. Semakin bertambah-bertambah gitu. Omsetnya semakin banyak. Terus. Sampai nolak-nolak gitu loh saya itu. Di salon itu. Setelah itu. Karena usaha saya lancar. Terus. Mungkin tabungan saya sudah agak banyak. Semuanya lancar. Gitu. Terus. Juru kunjungnya nih ku bilang. Di antara salah satu dua orang itu. Ada yang satunya semakin bertambah kaya. Terus satunya bertambah miskin gitu. Terus yang kaya itu Pak saya gitu loh. Terus yang semakin miskin Pak Sugengnya gitu loh. Setelah itu. Disarankan sama. Juru kunjungnya nih ku. Saya harus membantu gitu loh. Jadi saya bantu terus. Lima juta gitu. Sepuluh juta. Kadang sampai dua puluh juta gitu. Untuk memasukkan dana dia itu. Buka usaha lagi gitu loh. Tapi enggak berkembang. Semakin habis. Semakin habis. Semakin numpuk utangnya gitu loh. Punya saya enggak. Semakin berkembang. Setelah itu. Saya itu merasa. Sudah cukup. Banyak uang. Terus semuanya. Punya mobil. Punya segala-galanya. Sudah. Enak pokoknya saya itu. Dan makin pesat semakin bertambah. Terus saya itu menyarankan suami saya itu untuk pulang. Untuk pulang ke. Benwangi. Karena. Anu apa. Daripada di sana lah. Mending ke sini aja. Buka usaha lagi saya gitu. Setelah itu saya. Suami saya itu pulang ke sini. Gitu. Jadi kerja bersamaan. Tapi suami saya itu juga punya sampingan gitu. Kerja apa gitu loh. Pokoknya segi sadialah gitu loh. Yang penting dapat hasil gitu. Setelah itu makin berkembang. Makin berkembang gitu loh. Semakin pesat gitu loh. Terus saya melakukan ritual lagi itu yang ke enam. Yang ke enam gitu. Setelah ke enam. Gitu terus. Semakin bertambah saya itu. Semakin bertambah. Semakin pesat. Pokoknya kayak diselap gitu loh. Semuanya saya beli. Mobil saya beli. Sepada saya beli. Semuanya pokoknya ada. Rumah saya bagus. Justru kebalikannya. Pak Sugeng itu. Semakin anjlok. Utangnya semakin numpuk. Jadi saya itu selalu ngirimi uang terus. Saya minta uang ke saya itu kadang sepuluh. Kadang dua puluh. Untuk nambah dia buat modal. Tapi. Gak berkembang tetap. Nah setelah itu. Mau ritual yang ke. Setelah itu. Dia itu kan sering WA. Di HP saya itu. Malam. Kadang. Gak tahu waktu gitu loh. Kadang-kadang jam tiga. Jam dua malam. Di WA minta uang. Minta uang. Akhirnya suami saya itu curiga. Karena. Di WA saya itu. Gak dihapus gitu loh. Sama saya itu. Jadi waktu minta uang. Ketemuan di mana. Gak dihapus. Terus mau minta uang yang dimana-mana. Terus. Ketemuan di mana. Terus hari apa-hari apa. Lupa saya gak dihapus. Suami saya itu semakin curiga. Marahnya luar biasa. Dari itu. Dikirain saya selingkuh sama. Pak Sogeng. Tetangga sebelah saya. Sebelah rumah saya gitu. Akhirnya suami saya itu. Marahnya luar biasa. Sampai itu. Bawa parang gitu loh. Kang Oden. Marah-marah. Semua orang satu. Kampung itu keluar semua. Nyaksiin itu. Terus. Dia itu bawa parang. Sampai marah-marah gitu. Mau dibunuh sama suami saya. Pak Sogeng Niko. Tapi saya gak ada selingkuh memang. Sama dia. Karena kan. Karena suami sah saya yang nyatakan. Suami saya. Terus kalau. Pak Sogeng Niko kan suami. Gaib saya gitu loh. Katanya. Juru kuncinya. Terus saya gak merasa selingkuh gitu loh. Semua orang-orang pada tahu. Marah pokoknya curiga terus. Sampai luar biasa pokoknya. Saya keluar aja dipontau. Gini-gini dipontau. Semuanya dipontau. Gak bisa pokoknya sudah. Saya gak bisa ngasih uang sama dia juga. Akhirnya dia terusan dia itu. Minta uang terus. Akhirnya. Usahanya dia semakin anjlek. Semakin parah. Saya semakin sukses. Semakin banyak pokoknya. Kayak di sulat ini tuh lah. Pokoknya banyak bertambah-tambah. Mau ritual yang ketujuh. Yang terakhir. Kan tujuh kali nih. Kupau deng. Mau ritual yang ketujuh. Itu. Saya pas. Mau pamitan gitu loh. Mau pamitan. Mau ritual. Cuman saya gak pamit mau ritual. Mau belanja peralatan salon. Ke Surabaya gitu. Ternyata mungkin suami saya tuh sudah curiga. Akhirnya pas saya keluar itu. Dia tuh. Dek belakang apa ya. Buntuti kata orang. Banyang ini mungkin. Saya tuh dibuntuti dari belakang. Sama suami saya. Curiga dia. Terus. Pas waktu itu dia mungkin curiga gini-gini. Akhirnya. Saya tuh pas mau berangkat. Disekat di kamar. Saya gak boleh keluar. Ritual yang ketujuh. Akhirnya. Saya gak bisa ritual yang ketujuh. Kalau deng. Gitu loh. Karena. Saya disekat sama suami saya. Setelah itu. Karena saya itu. Gak kesana yang ketujuh. Tapi usaha saya itu masih lancar. Masih bertumbang. Terus masih. Semakin. Anak buah itu semakin dimana-mana. Wah pokoknya luar biasa. Enak-enak pokoknya. Itu pesugian itu. Pesugian nikmat katanya. Memang iya. Itu un'imat. Dan iya. Juga. Finansialnya juga gitu loh. Banyak uang gitu loh. Nah. Setelah itu. Katanya suami saya. Kan saya disekat awalnya. Terus gak boleh kesana. Sebulan-dua bulan. Usaha saya itu masih lancar. Masih banyak gitu loh. Masih pesat gitu. Tapi setelah dua bulan kemudian. Anu apa itu. Salon saya itu kebakaran. Usaha-usaha kecil saya itu. Juga ikut kebakaran. Semuanya habis. Ludes. Jadi semuanya habis gitu sudah. Terus sekarang saya sudah gak punya apa-apa. Saya semakin terburuk lagi. Banyak hutang lagi. Pak Sugengnya juga. Semakin gak karan-karan kok. Gak kemana. Sudah gak tahu arahnya kemana sudah gitu loh. Pak Sugengnya juga gitu. Dan ibu itu katanya masih banyak apa. Punya tabungan lah ya. Enggak. Apakah merintis usaha? Enggak merintis lagi. Tabungan itu saya rintis lagi. Terus. Enggak berkembang lagi udah. Udah gak berkembang. Enggak laku lagi. Salonnya juga gak ada pemasukan. Pemasukannya sudah sedikit. Banyak pengeluarannya sudah. Terus usaha ini juga macet lagi udah. Enggak bisa lagi. Enggak seperti yang waktu ritual niku gitu loh. Apa gak nyelesaikan ritual yang tujuh kali itu dampaknya itu bu ya? Enggak mungkin dampaknya yang ke tujuh kali karena gak melakukan ritual niku mungkin gitu loh. Kurang sempurna bu ya? Enggak kurang sempurna. Kan karena juru kuncinya bilang tujuh kali. Harus tujuh kali? Enggak. Saya mau finish ke tujuh. Ya disekap sama suami niku gitu loh. Kenapa waktu itu ibu gak cerita apa adanya sama suami? Waktu itu kan saya takut. Terus katanya juru kuncinya niku kan itu suamista saya gitu loh. Sedangkan dia Pak Sugeng kan suami gaib saya. Jadi gimana dia namanya Pak Sugeng sudah punya keluarga juga. Sedangkan saya juga punya suami. Jadi itu rahasia gitu loh. Rahasia saya sama Pak Sugeng gitu loh. Waktu itu. Emang gak boleh diomongin. Gak boleh diomongin gitu loh. Terus yang tanyakan gini bu. Kan disana harus berhubungan badan bu ya. Sama Pak Sugeng ya. Terus itu sampai berapa kali dalam ritual itu bu? Kalau juru kuncinya Tegu bilang cuma satu kali. Tapi kadang-kadang semalam itu tiga kali, empat kali. Pak Sugengnya itu minta terus. Katanya enak gitu. Terus paginya itu minta lagi gitu loh. Mau pulang itu minta lagi gitu loh. Katanya Pak Sugeng gini. Kalau sering melakukan ritual gini. Enak kayak gini. Ini rezekinya semakin banyak gitu katanya gitu loh. Jadi saya juga ikut. Karena juga merasakan enak juga gitu loh. Kalau deng gitu. Emang dari kuncinya itu disuruh hubungan satu kali lah ya. Gak. Tapi kalau lebih dari satu kali boleh bu ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Katanya semakin banyak nih ku. Sampai tiga sampai empat kali katanya. Semakin berlipat-lipat gitu katanya. Semakin banyak gitu katanya. Tapi 8 jenengan sama Pak Sugeng ini biasanya berapa kali. Tiga kali, empat kali. Satu malam itu ya. Enggak. Tidur kan. Kan satu penginapan gitu. Terus nanti setelah tidur bangun minta lagi Pak Sugengnya gitu. Gitu. Itulah sobat. Kisah dari Ibu Siti. Kita ambil hikmahnya. Kalau semua pesukian itu cuma tipu daya. Kalau kita gak melakukan apa yang diperintahkan. Kadang juga bisa semakin miskin juga. Kalau bisa jangan sampai kita punya pikiran mencari pesukian. Tetap kita minta pada sang pencipta itu Allah. Gimanapun kalau kita minta bantuan sama lelembut. Sama bangsa jin. Takutnya dia semakin untung. Gak mungkin manusia. Karena apa? Jin itu mau membantu manusia. Kalau menguntungkan bagi dia. Pastilah nanti di belakangnya pasti ada masalah. Dan akan miskin kembali. Jadi kekayaan itu cuma tipu daya. Untuk sementara. Nanti miskin lagi. Susah lagi. Ya Bu ya. Oke. Kita dulu Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Kita dari tim SPD Sikangodeng. Mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya.